Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini kami kembali akan membagikan sebuah tutorial Bagaimana cara membooking atau memesan tiket kereta api secara online Dengan aplikasi Trapeloka Jadi teman-teman, kita bisa memesan tiket kereta api Melalui di rumah saja tanpa kita harus ke stasiun keretanya Salah satunya yaitu melalui aplikasi Trapeloka Tentu saja bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasinya Silahkan download terlebih dahulu Serta melakukan registrasi sesuai dengan arahan yang ada di aplikasi tersebut Jika sudah, teman-teman langsung saja membuka aplikasinya Dan seperti saat ini, kita sudah berada di beranda Trapeloka Caranya sangat mudah Pertama-tama, teman-teman tinggal klik saja bagian yaitu tiket kereta api Karena kita akan membooking atau ingin memesan tiket kereta api Kita tinggal klik di tiket kereta api Selanjutnya, disini ada pilihan negara teman-teman Karena memang kita di Indonesia saja Bukan pilih negara yang di luar Maka kita biarkan di Indonesia ya Selanjutnya Seperti pemesanan tiket-tiket yang lainnya teman-teman Kita diharuskan memilih Dari stasiun mana kita akan berangkat Kita contohkan disini teman-teman Kita akan berangkat dari Yogyakarta Yogyakarta menuju ke Jakarta ya teman-teman Menuju ke Jakarta Jadi kita sudah atur ini Kita akan berangkat dari Yogyakarta menuju Jakarta Selanjutnya yang perlu kita atur yaitu tanggal keberangkatan Kita berangkat tanggal berapa Sekarang kita hari Minggu Tanggal 28 November Kita juga bisa mengatur jika seandainya ingin membooking tiket pulang pergi teman-teman Jadi tinggal kita atur disini Nanti ketika kita klik Otomatis akan diarahkan untuk mengatur tiket pulangnya Jadi jika hanya berangkat silahkan berangkat saja Selanjutnya jumlah penumpang yang ingin berangkat Nah jika cuma satu Silahkan itu sudah kita biarkan saja Jika seandainya teman-teman ingin berangkat lebih dari satu orang Teman-teman bisa atur disini Oke Seperti itu teman-teman Selanjutnya Pilih cari Oke disini sudah Secara otomatis teman-teman Kita diarahkan ke kereta yang akan berangkat dari Jogja ke Jakarta Pada hari Minggu tanggal 28 November Ada banyak pilihan disini teman-teman Ada 37 pilihan Jadi kelas-kelasnya bisa kita lihat Disini ada eksekutif Ada ekonomi Eksekutif A Eksekutif A Eksekutif A Double A Ekonomi C dan segala macamnya teman-teman Ada disini Sangat banyak dan juga Waktu keberangkatannya juga ada Jadi Jadi Kita tinggal atur saja Sesuai dengan Waktu yang kita bisa sempat ya teman-teman Jika seandainya Kita Waktunya Jam berapa Keberangkatan yang Mungkin bisa kita Lakukan Contoh seperti ini ya teman-teman ya Kita pilih yang Ekonomi saja teman-teman Kita berangkat dari Jogja itu jam 9 Sampai ke Pasar Senin Jakarta jam 17.55 Nah seperti itu teman-teman Selanjutnya Data pemasan ini karena saya sudah pernah memesan sebelumnya Jadi otomatis datanya sudah ada Jika seandainya Data pemasan itu Dan data Orang yang akan berangkat itu berbeda Maka teman-teman Tinggal tambahkan disini Diwasa 1 Jika seandainya sama Maka tinggal klik Di bagian plus ini Masukkan sebagai traveler Oke Tinggal simpan Otomatis sudah ya teman-teman Maka kita klik lanjutkan Nah disini Kita disuruh Memilih Beberapa pilihan Disini jika seandainya Ada jaminan refund Tiket yang sudah kita booking Kita klik disini Nanti otomatis akan diakumulasikan Pada harga tiket yang ingin kita bayarkan Kita biarkan saja ya teman-teman Disini harga yang akan kita bayar Yaitu Rp283.000 Oke kita lanjutkan Lanjutkan Oke seperti ini teman-teman Di stasiun dari Yogyakarta Bangun karya Nah keretanya bangun karya Ekonomi C Ke Pasar Senin Jakarta Berangkat dari Jogja Jam 9.07 pagi Sampai ke Jakarta Pasar Seninnya Jam 17.22 Ini data penumpang Nama keretanya Harga total Rp283.000 Lanjutkan ke pembayaran ya teman-teman Jika data ini sudah sesuai semua Maka kita lanjutkan ke pembayaran Setelah itu disini kita bisa lihat ya teman-teman Ada waktu batas pembayaran 44 menit Jadi kita sesuaikan nanti kita bayar sebelum waktu tersebut habis Kita pilih dulu metode pembayarannya teman-teman Nah disini ada banyak pilihan pembayaran Kita pilih dari transfer BRI Setelah selesai dengan pilihan kita maka bayar dengan transfer Klik Oke sudah ini Perlu teman-teman perhatikan juga Disini ada Tiga angka terakhir di nominal yang perlu kita bayar Dan nominal tersebut harus sesuai teman-teman Karena Sepertinya itu digunakan oleh pihak Terapoloka Untuk memastikan pesanan yang berbeda-beda Maka nanti memang Tiga angka belakang tersebut juga berbeda Setiap pemasanannya Oke disini sebutkan Selesaikan pembayaran dalam 48 menit Jadi waktu batas pembayarannya adalah 48 menit Oke seperti itu teman-teman Selanjutnya Jika pembayarannya sudah selesai Maka kita tinggal klik di Saya sudah bayar Setelah itu Upload bukti transfer Jadi tinggal kita fotokan saja Bukti transfernya Jika seandainya Kita menggunakan internet banking Silahkan Nanti di screenshot Dan di unggah di Bukti pembayaran ini teman-teman Oke seperti itu Demikian Tutorial dari kami Semoga bisa bermanfaat 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 Bermanfaat